Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala Sahabat muslim Dimanapun anda berada Semoga kita diberi kesihatan oleh Allah SWT Semoga diberi kemudahan Dalam menjalankan aktivitasnya Meskipun sekarang aktivitas kita Cukup terbatas Akan tetapi demikian Tidak berarti kita tidak Beraktifitas sama sekali Kita tetap Harus berusaha Untuk bergerak Tapi sebutuhnya saja Tidak melakukan hal-hal Yang tidak Bermanfaat Salah satu yang bisa membuat kita Untuk Mengisi Waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT adalah dengan Membaca buku Diantara buku-buku yang Bermanfaat untuk kita Salah satunya adalah kita bisa Membaca buku Wasailul wusul ila syama'il rasul Sallallahu alaihi wa sallam Karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Ini buku Mengisahkan tentang Kehidupan Ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa saja yang Dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehari-harinya Bagaimana Sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana Ibadahnya Dan lain sebagainya Ada juga buku lain Yang bisa Jenengan Manfaatkan Sebab Ada salah satu Perkataan Yaitu Al-Muta Nabi Mengatakan Khairu jali Sinfiz zamani Kitabun Jadi Sebaik-baiknya Teman Di saat Zaman Saat Kapanpun Itu adalah buku Termasuk buku Yang bisa Jenengan baca Adalah Kitab Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Al-Insanul Kamil Karyanya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Tapi Yang hendak kita Itu juga Isinya Sama Dengan Apa Wasailul Wusul Ila Syama Ilir Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengisahkan Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana Kesehariannya Bagaimana Sifat-sifatnya Yang nanti Bisa Kita Tiru Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Baik Saat kita Berada Di Dalam rumah Seperti Sekarang Maupun Kita Nanti Beraktifitas Sebutuhnya Ketika kita Keluar Akan tetapi Yang mau kita Sampaikan pada Pagi hari ini Adalah Satu Quotes Atau kata Bijak yang Sangat Kemudian Kemudian Ini Sangat sesuai Dengan kondisi Kita yang Sekarang Terkadang Kita merasa Takut Terkadang Kita merasa Sedih Merasa Susah Maka Kita pun Juga harus Menguatkan Diri kita Dengan sifat Rojak Apa itu Rojak Berharap Meningkatkan Daya Imunitas kita Dengan Berharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada satu Quotes yang Sangat bagus Yaitu Dari Mutawali Asya'rawi Rahimahullah Yang mengatakan Layak laku Mangkana Lahu Abun Fakaif Bimangkana Lahu Rabbun Tidaklah Sedih Seseorang Yang Memiliki Ayah Anak Kecil Memiliki Ayah Dia Tidak sedih Dia Lihat Ayah Mermain Dia Dia Di Luar Dia Lihat Ayah Dia Tidak Takut Dia Di Pasar Dia Bersama Ayah Pun Dia Tidak Takut Maka Bagaimana Bagi Seseorang Yang Memiliki Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hidup Di Dunia Ini Ini Diundang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Semua Kebutuhan Kita Juga Dipenuhi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Sekalipun Makhluk Di Bumi Ini Kecuali Dia Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Dalam Ayatnya Dan Tidak Ada Makhluk Melantai Yang Di Bumi Ini Kecuali Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Rizki Rizki Mereka Dan Ini Yang Harus Kita Tanamkan Dalam Keadaan Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Rojak Kita Dikalahkan Oleh Khauf Kita Di Dalam Kondisi Sekarang Rasa Harap Kita Kepada Allah Dikalahkan Oleh Rasakan Takut Kita Dalam Keadaan Seperti ini Kita Kita Terus Terus Menguatkan Rojak Kita Harapan Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Tidak Terima kasih.